Perjalanan kali ini ialah menuju daerah Jawa Timur. Di daerah tersebut kita bisa menemukan berbagai tinggalan masa lampau, terutama yang berhubungan dengan masa-masa kerajaan Hindu. Salah satu situs penting peninggalan kerajaan ini ialah situs Candi Singosari, terletak di desa Candirenggo, kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Menurut piagam Singosari bertarih 1273 Saka atau 1351 Masehi, yang diterjemahkan JLA Blandes dalam Besrit Timpan Candi Singasari and the Volcanal Land, Pan Panataran, tahun 1909, disebutkan bahwa Candi itu dibangun atas keputusan Dewan Pertimbangan Agung yang terdiri dari Dutu Raja. Perintahnya disampaikan oleh Tribwana Tunggadewi Maharajasa, Jaya Vishnuwardhani kepada Maha Menteri Krakrian Empu Mada untuk mendidikan Candi bagi Maha Brahmana, kepala agama Siwa Buddha, mantan Mahapati yang gugur bersama Prabu Kertanegara. Pelaksanaan pembangunan Candi diserahkan kepada Pati Jinondara. Berdasarkan piagam tersebut, jelas bahwa Candi Singosari merupakan peninggalan Majapahit di bawah Tribwana Tunggadewi. Pembangunan dimaksudkan untuk memperingati jasa dan kesetiaan mantan Pati Singosari, Muraganata atau Sang Ramapati, yang gugur bersama Prabu Kertanegara ketika diserang pasukan gelang-gelang di bawah pimpinan Jaya Katwang. Menurut berbagai sumber, tempat dibangunnya Candi dahulunya merupakan kompleks percandian. Di kompleks percandian inilah, Kertanegara beserta Menteri dan Patinya sedang mengadakan upacara tantra kemudian diserang musuh secara mendadak, sehingga Kertanegara dan pengikutnya mati bersama-sama. Candi ini ditemukan tahun 1803, berupa tumpukan batu dan diperbaiki oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda pada tahun 1934 hingga 1937, hingga diperoleh bentuknya sekarang. Candi Singosari ini sangat istimewa, karena Candi ini seolah-olah mempunyai dua tingkatan. Hal ini dikarenakan bilik-bilik Candi yang seharusnya ada pada badan Candi justru terdapat di kaki Candi. Candi ini ketika dibangun belum selesai, hingga relief bagian atas saja yang selesai. Sedangkan bagian bawahnya belum dihias sama sekali. Dari hal ini diambil kesimpulan bahwa menghias Candi dilakukan dari bagian atas. Candi ini terdiri dari satu ruangan induk dan tiga ruangan di sisi luar. Ruang induk berisi yoni yang sudah putus saluran airnya, sedangkan lingganya hilang. Pada bagian pintu kanan dan kiri terdapat arca Mahakala dan Nandi Suara. Saat ini, kedua arca tersebut disimpan di Museum Leiden Belanda. Ruang di sisi utara berisi arca Durgamahisa Suramardini. Ruang sebelah timur berisi arca Ganesa. Ruang bagian selatan berisi arca Agasatia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!